Asmara berdarah, jilip 12 Hem, selamanya belum pernah aku makan selezat ini Hui Song mengaku sejujurnya sambil mengelus elus perutnya setelah mereka selesai makan dan minum air tawar yang segar Bukan main sedapnya Sobat, engkau sungguh luar biasa sekali Engkau pandai membuat masakan, seperti seorang wanita saja engkau Sui Chin sedang mencuci kedua tangannya maka kepalanya menunduk sehingga Hui Song tidak melihat betapa muka yang kotor berdebu itu berubah merah sekali Biarpun lezat, daging kodok batu ini cukup amis Kalau diberi air jeruk pada waktu makan amisnya akan berkurang Maka tangan harus dicuci bersih betul, baru hilang bau amisnya Aku memang mempelajari ilmu memasak Ahaha, pantas kalau begitu Siapa gurumu memasak? Guruku? Dia, enciku sendiri Tiba-tiba Hui Song meloncat bangkit Kemudian memandang pemuda jembel itu dengan sepasang metel Tajam penuh selidik akan tetapi mulutnya tersenyum Ha! Aku tahu siapa encimu Ah pemuda jembel itu memandang heran Benarkah? Kalau tahu, siapakah nama enciku dan dari mana dia datang? Wah, itu aku belum tahu Akan tetapi, maksudku aku sudah mengenalnya, sudah pernah bertemu dengannya Malah dia pernah menyelamatkan aku, membantuku pada saat aku dikeroyok oleh tiga orang dari Capsa Kuawi Dan tadi di pasar engkau sudah membantuku, jadi kalian adik dan enci pernah membantuku Sungguh aku patut untuk berterima kasih kepada kalian Adik yang baik, pada saat aku bertemu dengan encimu, dia tidak sempat memperkenalkan diri Maukah engkau memberitahu, siapa nama encimu dan siapa pula orang tua atau hurnya? Aku melihat betapa ilmu silatmu dan ilmu silat encimu masih satu sumber dengan ilmu silatku Sui cin diam-diam merasa geli sekali, lantas wataknya yang bengal membuat dia hendak mempermainkan pemuda ini Mana aku tahu bahwa engkau benar-benar pernah bertemu dengan enciku? Kalau benar-benar bertemu, hayo ceritakan bagaimana wajahnya dan apa keistimuaannya? Ah, mudah sekali itu Mana bisa aku melupakan di akata hui song sambil menatap tajam ke wajah pemuda jembel itu Rambutnya hitam sekali, gemuk dan panjang, dengan anak rambut halus menutupi bagian atas dahinya yang halus Mukanya bulat telur dengan dagu agak meruncing, potongan wajahnya manis, sepasang matanya lebar dan jeli Kedua ujungnya agak naik dan seperti ditambah buratan hitam, bulu matanya lentik dan panjang, hidungnya kecil mancung dan bibirnya merah basah Bentuknya manis sekali, bila tertawa ada lesung pipi-pipi-pipi kirinya, kulit mukanya putih halus seperti salju Eh, kau ini sedang menggambarkan wajah enciku akan tetapi kenapa matamu terbelalat memandang aku pemuda jembel itu menegur Dia merasa sungkan dan tak enak sekali melihat sepasang metu itu tanpa berkedip terus-menerus memandanginya Habis, wajah encimu itu bagaikan pinang di belah dua dengan wajahmu kata Hui Song sambil tersenyum lebar Teruskan, teruskan Pendeknya, encimu adalah seorang darah remaja yang belum pernah kulihat keduanya di dunia ini Tubuhnya ramping padat, pakaiannya aneh-aneh dan nyentrik, selalu membawa payung butuk yang dapat menjadi senjata yang ampuh Naik seekor keledai, ah, kuda yang mirip keledai karena kecil dan pendeknya Cukup, ternyata engkau memang sudah mengenalnya, kata pemuda jembel itu sambil menyembunyikan perasaan girang dan juga malu dalam hatinya Bagaimana dia tak akan merasa girang akan tetapi juga jengah jika mendengar orang memuji-muji kecantikannya di depannya secara begitu terbuka sehingga kecantikannya diperinci Memang aku telah mengenalnya, bahkan kami sudah berkelahi bahu-membahu melawan tiga orang tokoh Capsa Kui Sayang aku belum mengenal namanya Maka, sobat muda yang baik, kau beritahukanlah aku siapa nama encimu itu dan bagaimana pula keadaan keluargamu Nanti dulu, sobat, engkau sendiri belum memperkenalkan dirimu Terus terang saja, aku dan enciku tidak biasa memperkenalkan diri kepada orang lain Maka, sebaiknya engkau bercerita tentang dirimu sebelum aku memperkenalkan enciku Hui Song adalah seorang pemuda yang lincah jenaka, bahkan senang sekali menggoda orang dan wataknya agak berandalan Akan tetapi dia pun cerdik dan dia tahu bahwa dia tengah berhadapan dengan putra atau murid orang pandai yang masih ada hubungannya dengan Chin Ling Pai Maka dia pun tak segan-segan untuk bersikap hormat dan mengalah, walaupun dia merasa jauh lebih tua daripada jebel muda ini Baiklah, sobat muda Aku bernama Chia Hui Song Ayahku adalah ketua Chin Ling Pai dan aku adalah putra tunggal Tadinya aku mewakili Chin Ling Pai untuk menghadiri pertemuan para pendekar yang diadakan di puncak bukit perahu Pertemuan itu gagal dan tidak jadi, maka aku hendak kembali lagi ke Chin Ling Pai Di tengah perjalanan aku bertemu dengan tokoh-tokoh Capsa Kui dan aku dikeroyok Nyaris celaka bila tidak muncul encimu yang lihai dan yang membantuku itu sehingga kami berhasil mengusir tiga orang iblis itu Nah, itulah keadaanku Sui Chin mengangguk-angguk Ayah, kiranya putra ketua Chin Ling Pai Pantas saja begini lihainya Siapa tidak mengenal pendekar sakti Chia Kong Liang yang memiliki ilmu tinggi Kedudukannya setinggi langit menjadi ketua perkumpulan besar yang demikian terkenal di seluruh dunia Yaitu Chin Ling Pai Benar-benar merupakan kehormatan besar sekali bagiku untuk dapat mengenalmu Chia Tai Hiap Sui Chin yang mendengar dari ayahnya mengenai ketinggian hati ketua Chin Ling Pai segera berdiri dan memberi hormat Sengaja menyebut Tai Hiap kepada pemuda itu untuk menguji apakah pemuda itu pun memiliki kecongkakan seperti ayahnya Ayah, adik yang baik Minta ampun, jangan menyebutku Tai Hiap Mengapa? Bukankah engkau seorang pendekar besar, putra tunggal ketua Chin Ling Pai yang dihormati dan disedani orang-orang gagah di seluruh dunia? Wah, aku tak kuat menerima sebutan itu Selama hidup belum pernah aku disebut orang Tai Hiap, dan aku tak pernah merasa menjadi Tai Hiap Jangankan pendekar besar, menjadi pendekar yang paling kecil pun aku bukan Karena engkau jauh lebih muda daripada aku, sebut saja aku kakak atau paman juga boleh Sui Chin tertawa Hatinya gembira sekali Pemuda ini sama sekali tidak congkak Apakah berita mengenai ketinggian hati ketua Chin Ling Pai itu tidak benar? Kalau benar bapaknya berhati congkak, mengapa putra tunggalnya demikian ramah, polos, jenaka dan rendah hati malah? Baiklah, aku akan menyebutmu kakak Bagaimanapun engkau hanya lebih tua beberapa tahun saja daripada aku Beberapa tahun? Engkau paling banyak berusia 14 tahun? Aku sudah 16 tahun, eh, hampir Sengtuako, engkau paling banyak berusia 24 tahun? Aku baru 21 tahun, karena tinggi besar, mungkin nampak lebih tua, kata Hwi Song Dan sekarang ceritakanlah keadaan kalian Nanti dulu, Sengtuako Aku belum tahu benar mengenai keadaanmu Apakah, apakah engkau sudah menikah? Hwi Song tertawa Hahaha, apakah aku kelihatan seperti orang yang telah menikah? Belum, adik yang baik Aku belum menikah dan mungkin tak akan menikah Eh, haha, kenapa? Semua orang akan menikah kalau sudah berusia 20 tahun lebih Apakah itu suatu keharusan? Aku tidak mau kalau dipaksa menikah, kecuali kalau hatiku memang ingin menikah Sebagai putra tunggal ketua Chin Ling Pai, tentu sejak kecil engkau sudah ditunangkan dengan putri seorang yang berkedudukan tinggi dan terkenal pula Hwi Song tersenyum lebar sambil menggelengkan kepala Tidak, aku belum bertunangan dan tidak akan ditunangkan di luar keinginanku Nah, sekarang ceritakanlah, siapa nama encimu? Hei, Sengtuako Engkau sedang berhadapan dan berkenalan dengan aku Kenapa yang kau tanyakan hanya enciku melulu? Hwi Song tertawa menutupi rasa malunya Baiklah, aku tanyakan namamu dahulu Siapa namamu, adik yang baik? Namaku Ceng Sui Chin Hwi Song segera bangkit berdiri dan matanya terbelalak, wajahnya berseri Si Ceng Ahaha, sudah kuduga di dalam hatiku Engkau putra pendekar sadis Ceng Tian Xin yang amat terkenal itu Hem, jadi engkau sudah tahu banyak tentang ayahku Sui Chin bertanya Matanya memandang penuh selidik Kalau memang benar pemuda ini sudah banyak mengetahui tentang keadaan ayahnya Tiada gunanya lagi permainannya menyamar sebagai adik Sui Chin yang bernama Sui Chin itu Akan tetapi hatinya lega ketika melihat pemuda itu menggeleng kepala Tentu saja aku tahu mengenai ayahmu dari penuturan ayahku Akan tetapi yang ku ketahui hanya bahwa ayahmu Ceng Tian Xin berjuluk pendekar sadis dan memiliki kepandaian sangat hebat Selanjutnya aku tidak tahu apa-apa lagi mengenai beliau karena ayah tidak menceritakan Dan lebih banyak lagi agaknya ayah memang tidak tahu banyak tentang ayahmu Memang ketua Chin Ling Pai itu benar-benar tinggi hati, pikir Sui Chin Bagaimanapun juga ayahnya mempunyai hubungan dekat sekali dengan Chin Ling Pai Tetapi ketua Chin Ling Pai itu tidak banyak bercerita tentang ayahnya kepada putranya Hal ini saja sudah membuktikan bahwa ketua Chin Ling Pai itu adalah orang yang congkak dan tinggi hati Akan tetapi bagaimanapun juga keadaan ini melegakan hatinya Dia lebih senang keadaan keluarganya tidak diketahui oleh Hui Song Sebab dengan demikian maka dia dapat mempermainkan pemuda itu sesuka hatinya Sekarang ceritakan siapa nama Encimu itu, Chin Teh, Adik Chin Sui Chin tersenyum Sung Tuako, terus terang saja, aku tidak berani melanggar pantangan Enci Jika aku menceritakan tentu aku akan ditamparnya Dia galak sekali lo Sebaiknya kelak engkau tanyakan sendiri saja kalau berjumpa lagi dengannya, Sung Tuako Hui Song mengerutkan alisnya, akan tetapi dia sendiri sudah pernah bertemu dengan darah itu Dan tahu akan watak yang aneh dan keras Maka dia pun tidak terlalu menyalahkan Sui Chin kalau takut dengan Enci-nya yang galak itu Karena memang wataknya terbuka dan ramah, Hui Song dapat membuang kekecewaannya Bagaimanapun juga dia sudah berkenalan dan bersahabat dengan adik darah itu Ini pun sudah merupakan suatu hal yang amat menguntungkan Dan kalau dia sudah berkenalan dan bersahabat dengan adiknya Maka jalan menuju ke arah perkenalan dengan Enci-nya tentu saja jauh lebih dekat dan mudah Dan bagaimanapun juga, dia merasa bangga hati dapat berkenalan dengan seorang putra dari pendekar sadis yang sangat terkenal dan sudah lama dikaguminya itu Chin-te, apakah sekarang engkau hendak pulang ke rumah orang tuamu? Dan dimanakah mereka tinggal? Tanyanya Kami tinggal jauh di selatan, di pulau teratai merah Akan tetapi aku belum mau pulang, aku hendak pergi ke kota raja untuk, ah, untuk mencari Enciku di sana Ah, bagus sekali Aku hendak pergi ke kota raja Kita dapat jalan bersama kalau begitu Hui Song berseru gembira Sui Chin tersenyum menggoda Eh, haha, katanya tadi bilang hendak ke Chinlingpai Kenapa sekarang tiba-tiba hendak pergi ke kota raja? Mendengar nada suara yang mencertawakan ini, Hui Song lalu tertawa Wah, terus terang saja, memang aku ingin sekali dapat segera bertemu dan berkenalan dengan Encimu itu Akan tetapi, selain keinginanku berkenalan dengan Encimu Sebenarnya ada pulau hal-hal penting yang mendorong aku pergi ke kota raja melakukan penyelidikan Sui Chin merasa tertarik Hal-hal penting apakah, tuako? Aku mengalami dua hal yang amat aneh di Chin-an Pertama kali, saat aku melihat Kaisar dalam penyamarannya dilindungi oleh Datuk-Datuk Capsakui Dan kedua kalinya melihat gerombolan ganas seperti HWAI Kaipang itu bekerja sama dengan pasukan pemerintah Bukankah hal itu penting dan aneh sekali? Aku hendak menyelidiki keandahan itu di kota raja Pasti terjadi apa-apa yang luar biasa di kota raja Kalau tidak demikian, tak mungkin para penjahat keji bersekutu dengan pemerintah Sui Chin mengangguk-angguk Engkau benar Tidak terpikirkan olahku tentang keandahan kerjasama antara penjahat dan petugas keamanan itu Kalau begitu, mari kita berangkat dan kita selidiki bersama, tuaku Baiklah, dan aku pun akan membantumu mencari Encimu di kota raja Kata Hui Song dan Sui Chin hanya tertawa saja Istana tua di Lembah Naga itu dulu merupakan tempat yang amat sunyi Akan tetapi sejak pendekar sakti Chia Han Tiong mendirikan perkumpulan Pek Liyong Pai Partai Naga Putih, tempat terpencil itu sudah tak begitu sunyi lagi Pada kanan kiri gedung istana tua itu kini telah didirikan bangunan-bangunan pondok Di mana murid-murid Pek Liyong Pai tinggal dan tempat itu kini terawat baik dan bersih Selain belajar ilmu silat di tempat itu, para murid atau anggota Pek Liyong Pai juga bekerja dengan rajin Menjaga baik-baik tempat itu Ada pula yang bertani, memelihara ternak dan sebagainya Sudah banyak murid yang tamat belajar lalu meninggalkan Lembah Naga Terjun ke dunia ramai sebagai pendekar-pendekar budiman Sehingga mereka inilah yang memperkenalkan serta mengharumkan nama Pek Liyong Pai di dunia Kang Ou Karena sepak terjang para murid lulusan Pek Liyong Pai yang gagah perkasa Apalagi mendengar bahwa Pek Liyong Pai didirikan oleh putra pendekar Lembah Naga Yang dulu namanya pernah menggemparkan dunia persilatan Maka nama perkumpulan itu pun mendatangkan rasa hormat dan segan di hati para pendekar Dan ditakuti oleh para penjahat Dalam mengajarkan ilmu-ilmunya, Tia Han Tiong ketua Pek Liyong Pai bersikap amat keras dan berdisiplin Setiap orang murid yang mengajukan permohonan hendak belajar di sana akan mengalami ujian terlebih dulu Diteliti watak dan bakatnya Setelah belajar, sebelum dinyatakan tamat Murid ini sama sekali tidak boleh meninggalkan Lembah Pendekar ini maklum bahwa pelajar silat yang masih mentah sajalah Yang belum mampu menguasai dirinya dan suka bertindak sewenang-wenang mengandalkan ilmu silatnya Di samping hal ini amat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain Juga akan menyeret nama Pek Liyong Pai ke dalam lumpur Ketika dia mendirikan Pek Liyong Pai belasan tahun yang lalu, ayah bundanya masih hidup Ayahnya, Mendiang Chia Sin Liyong adalah seorang pendekar sakti yang di masa mudanya pernah mengegerkan dunia kengok dan berjuluk pendekar lembah naga Begitu pula Mendiang ibunya adalah seorang pendekar wanita yang lihai Menjelang hari akhirnya, Chia Sin Liyong dengan istrinya hidup tenang di lembah itu, lebih banyak bersemedi dan menyendiri Akan tetapi pendekar sakti ini sangat merestui niat putranya untuk mendirikan perkumpulan agar ilmu keluarga mereka tidak punah Bahkan pendekar sakti Chia Sin Liyong turut pula membantu putranya untuk memberi gemblengan ahlak kepada para murid Pek Liyong Pai Dengan mempelajari ilmu kesesasteraan dan budi pekerti Setelah kemudian suami istri pendekar lembah naga meninggal dunia dalam usia tua, Han Tiong melanjutkan pendidikan budi pekerti itu dengan tekun dan berdisiplin Semua anak murid Pek Liyong Pai diharuskan bersumpah untuk tidak membunuh orang lain Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia tanpa cacat di dunia ini, demikianlah antara lain yang menasehati para murid Pek Liyong Pai Dan kita sendiri pun adalah manusia, maka kita juga tidak terlepas daripada cacat-cacat itu Setiap orang manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memiliki kebaikannya serta keburukannya masing-masing Orang yang sedang tersesat atau melakukan perbuatan yang kita sebut jahat, hanyalah merupakan manusia yang sedang dihinggapi penyakit Bukan jasmaninya yang sakit, melainkan batinnya Akan tetapi, seperti juga penyakit badan, maka penyakit batin ini pun bisa sembuh Orang yang hari ini sakit, besok atau lusa bisa sembuh Orang yang ini hari melakukan perbuatan sesat, besok atau lusa bisa saja bertobat Sebaliknya orang yang sedang sehat, jangan sekali-kali tak kabur karena sewaktu-waktu bisa saja diadih hinggapi penyakit batin itu Jadi, sebagai seorang pendekar yang mengetahui ini semua, yakin bahwa diri sendiri pun sewaktu-waktu bisa saja sakit Kita tidak boleh meremehkan dan memandang rendah pada orang-orang yang sedang sakit batinnya Yang harus kita berantas adalah penyakit batinnya itu, bukan orangnya Dan sebaiknya kita menyadarkan mereka, karena hal ini berarti mengusahakan pengobatan Bila perlu memang kita dapat juga menggunakan ilmu silat kita untuk menundukannya, menghajarnya supaya diajrah Akan tetapi ingat, seorang yang bagaimana jahatnya pun adalah seorang manusia, sama dengan kita, maka tidak berhaklah kita untuk membunuhnya Tapi, suhu, ada seorang murid yang memberanikan diri untuk membantah Bagaimana kalau ada orang jahat yang walaupun sudah dihajar berkali-kali namun belum juga mau bertobat dan masih saja melanjutkan kejahatannya? Tia Han Tiong tersenyum lebar Ada juga penyakit badan yang sukar diobati Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa kita lalu boleh membunuh saja orang sakit yang tidak mudah diobati itu Cepat atau lambatnya dia bertobat sangat tergantung dari keadaan badannya, tergantung dari berat ringannya penyakit yang dideritanya Tidak ada istilah bosan dalam usaha pengobatan, baik pengobatan terhadap penyakit badan maupun penyakit batin Maaf, suhu, seorang murid lainnya membantah Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang jahat, atau yang suhu sebut sebagai orang yang sedang sakit batinnya, lalu orang itu menyerang dan hendak membunuh kita? Apakah kita harus membiarkan diri sendiri terbunuh olehnya karena kita tidak boleh membunuhnya? Kalian jangan salah paham, Han Tiong menjawab Yang disebut membunuh itu adalah perbuatan yang sengaja kita lakukan karena kebencian di hati Menjaga serta melindungi diri sendiri dari kehancuran dan kematian merupakan suatu keharusan dalam hidup kita Apabila untuk membela diri, untuk melindungi diri, baik terhadap ancaman maut di tangan binatang atau manusia Terpaksa kita merobohkan penyerang itu sampai dia tewas, bukan pembunuhan yang kita lakukan dengan sengaja Maka hal itu bukan tindakan buruk Aku tidak melarang perbuatan yang tidak disengaja seperti itu Akan tetapi, sedapat mungkin, cegahlah serangan yang dapat mematikan lawan Demikianlah antara lain gemblengan batin yang diberikan oleh Xia Han Tiong kepada para muridnya Oleh karena itulah, para murid yang sudah dinyatakan lulus kemudian terjun ke dalam dunia ramai sebagai seorang pendekar Pek Liyong Pai Dengan pakaian serba putih mereka, selalu mendatangkan kagum di dunia Kang O Para pendekar sangat menghormati nama Pek Liyong Pai yang menentang kejahatan tanpa rasa benci perorangan terhadap pelaku-pelaku kejahatan itu sendiri Jarang sekali terjadi seorang penjahat tewas di tangan murid Pek Liyong Pai Sungguh pun dengan ilmu silatnya yang tinggi murid Pek Liyong Pai itu telah menekan si penjahat untuk segera menghentikan kejahatannya Xia Han Tiong dan istrinya hanya memiliki seorang putra saja, yaitu Xia San Seperti juga para murid lain dari Pek Liyong Pai, Xia San juga digembleng oleh ayahnya Bahkan tentu saja pengemblengan terhadap dirinya lebih hebat sehingga dalam usia 20 tahun saja Xia San sudah mewarisi semua ilmu kepandayan ayahnya Juga dia mewarisi watak ayahnya yang pendiam, halus penuh perasaan, berwibawa, jujur dan setia Seorang kuncu atau budiman lahir batin seperti yang dimaksudkan dalam pelajaran Nabi Kongcu Pada pagi hari yang cerah itu, Xia Han Tiong dan istrinya bercakap-cakap sambil duduk di seram di depan istana kuno yang menjadi tempat tinggal mereka Pagi itu cerah sekali dan hawanya segar, membuat orang merasa tubuhnya sehat dan batinnya tenteram Kini Xia Han Tiong sudah berusia 47 tahun kurang sedikit Akan tetapi dia masih nampak gagah perkasa dan wajahnya membayangkan watak yang budiman, halus peramah Tubuhnya yang tegap membayangkan tenaga yang kuat dan patutlah kalau dia menjadi ketua Pek Liyong Pai yang gagah perkasa Istrinya, Xia Julian Hong, kini sudah berusia 42 tahun, masih nampak muda dan cantik Mereka bercakap-cakap dan membicarakan putera mereka yang sedang pergi mewakili Pek Liyong Pai menghadiri pertemuan para pendekar di puncak bukit perahu Mudah-mudahan tidak terjadi keributan di selatan sana, Xia Han Tiong berkata kepada istrinya Aku tidak ingin melihat Xia Han terlibat dalam permusuhan yang tiada hentinya antara golongan hitam dan golongan putih Kalau dia terlibat, berarti seluruh Pek Liyong Pai akan terlibat pula Istrinya menghela nafas panjang Aku selalu menghargai semua pendirianmu, suamiku, dan memang aku pun dapat melihat bahwa kekerasan tidak mungkin dapat melenyapkan kekerasan Akan tetapi, golongan hitam dengan golongan putih merupakan dua golongan yang berdiri saling berhadapan dan saling bertentangan Mana mungkin mencegah kedua golongan yang saling bertentangan itu untuk tidak bentrok dan bermusuhan? Ahaha, justru itulah yang kadang-kadang amat menyedihkan hati Golongan hitam dianggap melakukan kejahatan dengan menggunakan kekerasan, lantas golongan putih menentang mereka dengan kekerasan pula Kalau keduanya sudah menggunakan kekerasan maka sukarlah untuk dinilai siapa yang lebih baik dan siapa pula yang lebih buruk Seyugianya mereka yang menamakan dirinya golongan putih itu melenyapkan dulu perasaan dendam dan benci dari dalam hati mereka Sehingga tindakan mereka bukan dilandasi kebencian melainkan dilandasi cinta kasih Cinta kasih Cinta kasih kepada kaum sesat yang jahat seperti iblis istrinya bertanya Kaget sendiri akan kenyataan sikap suaminya yang dianggap tak masuk akal ini Suaminya mengjeleng kepala Bukan terhadap golongan tertentu Melainkan cinta kasih antara manusia Dan manusia itu bisa siapa saja Tanpa memilih golongan Dengan dasar inilah maka mereka yang merasa bersih itu akan bertindak dengan dasar menyadarkan, membersihkan, membimbing ke arah yang benar Ciu Lian Hang bangkit berdiri Pusing dia kalau sudah bicara tentang kehidupan dengan suaminya Pandangan suaminya berbeda dengan umum, karena itu kadang-kadang amat membingungkan dirinya Ahaha, kalau saja kiasan pulang, katanya, kemudian dia pun berdiri di depan serambi, memandang ke depan, jauh ke arah hutan lebat yang membentang luas di depan istana lembah naga Suaminya juga turut bangkit lalu menghampiri istrinya, berdiri di samping istrinya Hang Moi, aku tahu bahwa engkau ingin sekali melihat Sanji menikah dan engkau ingin sekali menimang cucu Biarlah kalau dia pulang aku akan bicarakan mengenai hal itu dan secepatnya aku akan mencari adik Cheng Tian Xin di Pulau Teratai Merah Ciu Lian Hang cepat menoleh kepada suaminya, jangan dulu, suamiku Biarkanlah anak kita itu meluaskan pengalamannya Siapa tahu dah akan berjumpa sendiri dengan calon jodohnya Dalam perjodohan, kita tak boleh memaksa dan memperkosa hatinya Biarkan dia memilih jodohnya sendiri Setujukah engkau, suamiku berkata demikian Istri yang amat mencinta suaminya itu menaruh tangannya di pundak suaminya Menggelendot dan bersandar pada pundak suaminya yang kuat dengan sikap manja dan mesra Han Tiong menahan senyumnya dan menarik napas panjang sambil merangkul istrinya yang tercinta Selalu istrinya mengatakan demikian kalau dia bicara tentang niat hatinya menjodohkan ciasan dengan putri Cheng Tian Xin Siapa pula nama anak perempuan Cheng Tian Xin, anak perempuan yang pada waktu kecilnya sudah nampak bengal dan berwatak keras itu? Cheng Sui Xin, ya, begitulah namanya Pernah anak itu ikut ayahnya ketika berkunjung kira-kira 10 tahun yang lalu Dan dia tahu betul mengapa istrinya kelihatan tidak setuju dan tidak rela menjodohkan ciasan dengan Cheng Sui Xin Bukan karena anak perempuan itu sendiri karena mereka berdua belum tahu bagaimana keadaan anak perempuan itu sekarang setelah dia dewasa Tetapi terutama sekali karena istrinya itu merasa enggan untuk berbesan dengan pendekat sadis Hal ini tidaklah aneh karena di waktu masih gadis dulu, hubungan antara Lian Hang dan Tian Xin erat sekali Bahkan dia pun tahu benar betapa Tian Xin pernah mencinta Lian Hang setengah mati Dan seakan-akan terjadi perebutan di dalam hatinya antara dia dan Tian Xin terhadap Lian Hang Sebenarnya dia bersedia mengalah, akan tetapi akhirnya ternyata bahwa Lian Hang memilih dia dan menjadi istrinya Sedangkan Cheng Tian Xin menikah, atau lebih tepat, hidup bersama sebagai suami istri dengan Toan Kim Hong Salah satu di antara sebab yang membuat Lian Hang memilihnya adalah karena Tian Xin berwatak kejam Bahkan menjadi pendekat sadis yang sangat ditakuti orang Hubungan itulah, juga watak Tian Xin yang kejam sebagai pendekar yang berjuluk pendekar sadis Itulah yang membuat Lian Hang kini berkeberatan untuk menjodohkan putranya dengan putri pendekar sadis Jadi bukan gadis itu yang memberatkan hatinya, melainkan dia tidak mau berbesan dengan Tian Xin Pada pagi hari itu, dari luar hutan yang menjadi batas terakhir dari lembah naga Nampak seorang kakek dan seorang nenek berjalan memasuki hutan Kakek dan nenek itu tentu telah berusia 60 tahun lebih dan melihat keadaannya Mereka itu seperti seorang kakek dan seorang nenek petani biasa saja Keduanya berjalan dibantu oleh tongkat mereka Kakek itu bertongkat hitam dan si nenek bertongkat putih Baju mereka longgar dan kepala mereka dilindungi caping lebar dari kulit bambu Ketika mereka tiba di tengah hutan itu dan melihat ada gundukan besar dari tiga batu bertumpuk Mereka berhenti, termenung sejenak Benar disini kah tempat itu? Kandasi nenek itu bertanya dengan suara halus dan penuh kemesraan sambil memandang gundukan tiga bongkah batu bertumpuk itu Kalau hanya memergunakan tenaga orang biasa saja, agaknya akan dibutuhkan puluhan orang untuk mengangkat dan menumpuk tiga buah batu besar yang amat berat itu Benar, Adinda Disinilah Lihat di permukaan batu paling bawah, bukankah disitu masih ada tulisannya? Jawab si kakek Mereka berdua memandang tulisan huruf asing di atas permukaan batu paling bawah Tempat gugurnya bibi guru Hek Hiat Moli Tidak salah lagi, suhu kita yang menumpuk tiga bongkah batu ini untuk memperingati kematian nenek guru Hek Hiat Moli Ahaha, tenaga suhu sudah begini hebat akan tetapi tak mampu mengalahkan musuh, kata lagi si nenek Jangan keliru Pada waktu itu suhu hanya mempunyai tenaga yang kuat saja akan tetapi belum menyempurnakan ilmu Imkan Sin Hoat Ilmu Sakti Akhirat Dan sekarang setelah berhasil menyempurnakan ilmu itu, suhu kehabisan tenaga dan meninggal dunia sebelum dapat mencari ke sini Engkau benar, Kanda Untunglah bahwa dia sudah mewariskan ilmu itu kepada kita dan setelah kita melatih diri dengan sempurna Kini tibalah saatnya bagi kita untuk membalas dendam kepada pendekar lembah naga Chiasin Leong Mau keturunannya ataupun muridnya, akan kita gempur dan basmi hingga habis seakar-akarnya Mereka berdua lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan tumpukan tiga bongkah batu itu dan memberi hormat Kemudian sejenak mereka bersemedi di tempat itu seperti orang hendak mohon berkah Ketika akhirnya mereka bangkit berdiri lagi, wajah mereka penuh semangat lantas dengan langkah tegap mereka melanjutkan perjalanan menuju ke istana lembah naga Ketika mereka keluar dari hutan dan melihat bangunan kuno menjulang tinggi di depan, mereka berhenti kembali Bagaimanapun juga, wajah mereka kelihatan tegang sekali dan kiranya mereka gentar juga melihat istana tua yang kokoh itu Seolah-olah melambangkan kekokohan serta kekuatan para penghuninya Kemunculan mereka itu bukan dari depan istana, melainkan dari samping kanan Maka mereka tidak melihat bahwa pada waktu itu ketua Pek Liyong Pai dan istrinya sedang berdiri di seram di depan Sebaliknya, empat anggota Pek Liyong Pang yang tengah bertugas di sebelah kanan istana itu melihat munculnya kakek dan nenek yang berpakaian sederhana berwarna kuning itu Tentu saja mereka merasa heran sehingga mereka segera menunda pekerjaan mereka Dua orang di antara mereka cepat menghampiri dan melihat bahwa yang datang adalah dua orang tua, dua murid Pek Liyong Pai cepat memberi hormat Itulah satu di antara ajaran yang mereka peroleh di perguruan Pek Liyong Pai, yaitu menghormat orang yang lebih tua Maaf, Lopek berdua hendak mencari siapa seorang di antara dua murid Pek Liyong Pai itu bertanya Kakek dan nenek itu memandang dengan sinar matah, tajam penuh selidik, baru kemudian si kakek bertanya Suaranya terdengar asing dan kaku, tanda bahwa dia adalah seorang asing Kami mencari pendekar lembah naga Ciasin Leong Dua orang murid tingkat tiga dari Pek Liyong Pai itu saling pandang dengan hati kaget dan heran Kakek dan nenek ini mencari kakek guru mereka yang telah meninggal dunia Tapi, beliau telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu Kini kakek dan nenek itu saling pandang dan wajah mereka membayangkan kekecewaan Kakek itu lalu menoleh ke arah istana tua dan bertanya, lalu, siapa yang tinggal di dalam istana itu? Yang tinggal di situ adalah Suhu dan Subo Siapakah mereka tanya si nenek dengan cepat? Suhu adalah ketua Pek Liyong Pai, perkumpulan kami Apa hubungannya dengan pendekar lembah naga? Di berondong pertanyaan-pertanyaan itu, dua orang murid Pek Liyong Pai lalu mengerutkan alisnya Jelas kakek dan nenek ini adalah orang asing Akan tetapi sungguh tidak sopan mengajukan pertanyaan bertuli-tuli seperti hakim memeriksa pesakitan saja Akan tetapi demi kesopanan terhadap orang yang jauh lebih tua, alirnya mereka menjawab juga Suhu adalah putra beliau Dua pasang metel, tua itu memancarkan sinar yang mengejutkan hati dua orang murid Pek Liyong Pai itu Jadi kalian adalah cucu murid pendekar lembah naga Chiasin Leong Si Jahanam Teriak si nenek marah Dua orang laki-laki yang usianya sudah mendekati 30 tahun itu terkejut akan tetapi mengangguk Tiba-tiba nampak sinar berkelebat saat kakek dan nenek itu menggerakan tongkat mereka ke depan Kedua orang murid Pek Liyong Pai terkejut sekali dan berusaha menghindarkan diri dari serangan kilat itu Namun gerakan mereka jauh kalah cepat Kek, kek Dua orang murid Pek Liyong Pai itu terjengkang roboh dan tewas seketika dengan lubang tepat di tenggorokan mereka yang mengucurkan darah hitam Mereka roboh dan tewas tanpa berkelojotan lagi Sungguh mengerikan dan hebat bukan main serangan kakek dan nenek itu Dua orang murid lain yang melihat betapa dua orang saudara seperguruan mereka roboh dan tidak bangkit kembali Menjadi terkejut dan mereka pun cepat berlari menghampiri ke tempat itu Saat mereka melihat kenyataan yang mengejutkan bahwa dua orang saudara mereka itu telah lewas dengan mat mendelik dan leher berlubang Tentu saja keduanya marah bukan Ming Kenapa kalian membunuh dua orang sute kami bentak seorang di antara mereka Mampuslah kakek itu membentak dan kembali dua batang tongkat kakek dan nenek itu menyambar ke depan Akan tetapi, selain lebih tangkas daripada dua orang sute mereka yang tewas Dua orang murid pekliong pai itu juga mereka telah siap sedia karena sudah tahu bahwa kakek dan nenek itu adalah orang-orang yang memusuhi mereka Maka sambaran tongkat itu dapat mereka gelakan dengan kelo melempar tubuh ke belakang Akan tetapi kakek dan nenek itu menyerang terus dengan gerakan yang sangat dasyat Mereka hanya sanggup mengelak beberapa kali dan ketika mereka terpaksa menangkis Terdengarlah suara nyaring dan tulang lengan mereka patah bertemu tongkat Seorang di antara mereka sempat mengeluarkan pekik melengking untuk memperingatkan para murid pekliong pai lainnya sebelum mereka berdua roboh Sekali ini bukan oleh tusukan ujung tongkat Melainkan karena tamparan tangan kiri kakek dan nenek itu Tamparan itu hebat bukan main karena sama sekali tidak dapat dilakan lagi kemudian robohlah mereka dengan tubuh utuh Mereka roboh dan tewas seketika Tidak kelihatan adanya luka pada kepala mereka yang kena ditampar Hanya nampak tanda menghitam di pelipis kanan mereka bekas tangan kakek dan nenek itu Ternyata isi kepala mereka telah terguncang dan rusak oleh tenaga tamparan yang amat tampuh itu Akan tetapi pekik melengking yang sempat dikeluarkan oleh salah seorang di antara dua murid pekliong pai sebelum mereka tewas tadi Mengejutkan semua murid pekliong pai Pada waktu itu, di lembah naga terdapat tak kurang dari empat puluh orang murid Terdiri dari tingkat pertama, kedua dan ketiga Akan tetapi pada saat itu sebagian dari mereka sedang bekerja di sawah ladang Ada pula yang berburu binatang sehingga pada pagi hari itu Yang berada di sekitar istana hanya ada dua puluh lima orang termasuk empat yang tewas itu Dan di antara dua puluh lima orang ini, yang tingkat satu dan hanya menunggu dinyatakan lulus hanya ada tiga orang Selebihnya adalah murid-murid tingkat dua dan tiga Kakek dan nenek itu menyeringai penuh ejekan ketika mereka melihat dua puluh orang murid pekliong pai Yang rata-rata mengenakan pakaian serba putih itu berdatangan dari segenap penjuru Ada yang masih membawa cangkul, sapu dan lain-lain Walaupun sudah melihat bahwa empat orang saudara mereka tewas dan pembunuhnya tentu kakek dan nenek itu Namun mentaati ajaran dan perintah guru mereka Dua puluh orang lebih murid-murid pekliong pai itu tidak sembrono turun tangan mengeroyok Akan tetapi mengetung saja agar kakek dan nenek pemhunuh itu tidak dapat melarikan diri Tiga orang murid tingkat pertama yang berada di situ bertindak sebagai pemimpin Mereka berdiri menghadapi kakek dan nenek itu Lantas seorang di antara mereka yang usianya sudah hampir empat puluh tahun Melangkah maju dan memberi hormat Siapakah lociampua berdua dan apa kesalahan adik-adik seperguruan kami Maka jahwi lociampua, dua orang gagah, turun tangan membunuh mereka Sekarang kami terpaksa menuntut agar jiwi suka menyerah dan menghadap ketua kami Kakek dan nenek itu saling pandang dan mereka kelihatan bergembira Kakek itu tertawa bergelak sambil mengelus-elus jenggotnya yang jarang akan tetapi cukup panjang Tangan kanannya memegang tongkat yang didirikan di depan kakinya Sedangkan nenek itu pun tersenyum dan tangan kirinya bertolak pinggang